Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam suasana COVID-19 Kita mengadakan pembelajaran jarak jauh Kimia kelas 12 MIPA semester gasel Pokok bahasan usur-unsur utama dalam sistem periodik Pada pertemuan ini kita akan membahas golongan alkali Pada pertemuan yang kemarin Kita membahas sistem periodik yang sebelah kanan Golongan gas mulia, golongan 8A yang paling kanan Kemudian sebelumnya yaitu golongan 7A, golongan halogen Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang paling kiri Yaitu golongan alkali, golongan 1A Nah, unsurnya dari H, I, A, K, R, B, C, S, S, R Dan minggu berikutnya nanti pertemuan itu Golongan 2A, yaitu B, E, M, G, C, A, B, A, R, A Golongan alkali tanah Sekarang golongan logam alkali Unsur-unsurnya kecuali hidrogen Hidrogen dimasukkan golongan 1A Karena hidrogen mempunyai Nomor atomnya 1 Elektron valensinya 1 Konfigurasi SPDFnya 1S1 Sehingga dimasukkan golongan 1A Tapi hidrogen bukan logam Maka disini yang kita bahas Disini adalah golongan alkali yang logam Atau golongan logam alkali Dimulai dari unsur litium Natrium Kalium Rubidium Sesium Dan Fransium Unsur alkali dikatakan sebagai logam Karena memang memiliki sifat logam Seperti permukaan yang menggilap Dan menghantarkan panas yang baik Unsur-unsur alkali sangat reaktif Karena tadi elektron valensinya 1 Dia tidak bisa berdiri sendiri Dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron Sehingga dia akan bereaksi pada unsur-unsur yang terdapat Di sekitarnya Seperti unsur oksigen Maka unsur alkali ini Di alam Ditemukan dalam bentuk senyawanya Tidak dapat Terdapat dalam bebas Logam-ologam Ini disebut alkali Alkali itu artinya basah Karena mudah membentuk basah Jika bereaksi dengan air Kelimpahan logam alkali di alam Usur-usur golongan 1A Kecuali hidrogen Disebut logam alkali Berasal dari bahasa Arab Al-Oli Yaitu abu Yang dalam air bersifat basah Logam alkali bersifat sangat reaktif Sehingga selalu ditemukan di alam Dalam bentuk senyawanya Berapa senyawa logam alkali Seperti NACL, KCL, NA2CO3 Dapat ditambang sebagai Deposit padat Natrium klorida Dapat diperoleh dari Air laut Melimpah rumah di air laut Sumber litium Sumber litium utama adalah Mineral spodumen Li, A, L, S, I, O, 3, 2 kali Rubidium dan sesium Diproles sebagai Hasil dari Proses BG litium Kelimpahan logam alkali di alam Dapat dilihat Dalam tabel Di bawah ini Unsur litium Di kerak bumi Terdapat 0,0007% Di pebatuan baku Di alam Dalam bentuk spodumen Li, A, L, S, I, O, 3, 2 kali Natrium 2,8% Dalam garam batu NACL Sendawa cili N, A, L, S, I, O, I, O, 3, 2, 2 kali H, C, O, 3, 2, H, 2, O Dan dalam air laut Kalium 2,6% Dalam silvit K, C, L, Garam petre K, N, O, 3, Dan karnalit K, M, G, S, L, S, 2, O Rubidium 0,0078% dalam lepidolid sesium 0,0003% dalam polusid polusid CS4 AL4 SI9 O26 H2O dan sedikit dalam lepidolid fransium sangat sedikit berasal dari peluruhan actinium AC bersifat radioaktif waktu paruhnya 21,8 menit jadi begitu di alam dia akan dari peluruhan actinium membentuk fransium kemudian nanti meluruh lagi menjadi usul lain waktu paruhnya hanya 21,8 menit jadi sangat pendek sekali mudah mempeluruh untuk yang lain sekarang sifat-sifat logam alkali yang pertama sifat-sifat fisis logam alkali sifat yang umum dimiliki oleh logam alkali adalah sebagai konduktor panas yang baik permukaannya mengkilap berwarna abu-abu keberakan pada suhu ruang logam alkali mempunyai wujud padat seperti LI NA K K R B dan yang cair adalah CS dan FR logam alkali semuanya reaktif sehingga logam tersebut harus disimpan dalam minyak tanah supaya tidak berhasil dengan oksigen dan uap air di udara kenapa harus minyak tanah karena minyak tanah termasuk senyawa hidrokarbon senyawa hidrokarbon hanya mengandung C dan H saja tidak mengandung O sedangkan tadi logam alkali mudah berhasil dengan oksigen makanya disimpan dalam minyak tanah berikut ini adalah tabel beberapa sifat logam alkali kita tahu unsurnya dari LI sampai FR elektron terluarnya 2S1 sesuai dengan nomor atom LI adalah nomor atomnya 3 sehingga kalau konfigurasi KLMN-nya berarti 2 1 kalau SPDE berarti 1S2 2S1 yang ditulis disini elektron terluarnya 2S1 NA nomor atomnya 11 konfigurasi KLMN-nya berarti 281 kalau SPDF konfigurasinya 1S2 2S2 2P6 3S1 sehingga disini yang tertulis adalah 3S1 demikian juga seterusnya kalau kita perhatikan LI 2S1 NA 3S1 K4S1 selalu berakhir S1 ini menunjukkan elektron valensinya 1 atau blok S kemudian di depan tadi S ada angka 2 menunjukkan berarti disini terdapat dalam kulit kedua atau periode 2 NA 3S1 berarti periode 3 atau kulit ketiga golongan 1A dan seterusnya disini kulitnya semakin terbawah semakin bertambah titik keleleh kita perhatikan disini akan semakin kecil titik jujur juga sama semakin kebawah juga semakin kecil pertemuan yang kemarin kita sudah membahas unsur halogen antara titik keleleh dan titik didih kalau titik didih dan titik keleleh nyamin berarti wujud gas nya adalah gas kemudian kalau negatif positif berarti dia berwujud cair positif positif berarti padat demikian juga di dalam logam alkali kita perhatikan disini semuanya adalah positif ini menunjukkan bahwa dalam suhu kamar dia berbentuk padat karena tadi kita buat logam semakin kebawah titik led dan titik d nya semakin kecil masa jenisnya kalau kita perhatikan disini semakin besar jari-jari atom jari-jari atom berarti apa itu jari-jari atom jarak antara inti atom dengan elektron yang terluar sesuai dengan kulitnya kulitnya yang terluar seperti li berarti dia mempunyai kulit 2 2s1 berarti kulitnya 2 na berarti mempunyai kulit 3 sehingga disini semakin kebawah kulitnya semakin banyak berarti jarak dari inti atom atau jari-jari atomnya dengan kulit terluar semakin panjang sesuai dengan kulitnya semakin banyak kita perhatikan disini jari-jari atomnya juga semakin besar jari-jari ion M positif 1 kalau kalau kita perhatikan dari atas kebawah semakin besar sekarang jari-jari ion M positif menunjukkan bagaimana perbedaannya dengan jari-jari atom jari-jari atom berarti dia dalam atom jadi tadi li nomor atomnya 3 berarti 2 1 hanya mempunyai 2 kulit sekarang kalau jari-jari ion M positif berarti dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron 2 1 karena melepaskan 1 berarti tinggal kulitnya tinggal 1 kulit 2 sehingga disini otomatis kulitnya semakin berkurang jari-jarinya juga semakin pendek bila dibandingkan dengan jari-jari atom misalkan Li jari-jari atomnya adalah 1,52 jari-jari ion 0,9 karena melepaskan 1 elektron pada kulit terluar kelektronegatifan kalau kita perhatikan dari atas ke bawah semakin kecil untuk kelektronegatifan yang terbesar ada pada golongan 7A sehingga semakin ke kanan dalam sistem periodik semakin besar maka golongan 1A ini elektronegatifannya kecil dari atas ke bawah juga semakin kecil potensial reduksinya M positif akan mengikat 1 elektron reduksi membentuk M disini kita perhatikan min harga E0 adalah negatif negatif berarti menunjukkan disini dari atas ke bawah semakin besar berarti mudah mengikat elektron semakin ke bawah hubungannya dengan jari-jari atom melepaskan elektron kalau disini mudah semakin ke bawah semakin mudah melepaskan elektron sekarang energi ionisasi energi ionisasi pengetean ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya ini kita perhatikan energi ionisasi disini ada dua yang pertama logam M akan melepaskan 1 elektron M positif jadi M positif 1 M menjadi M positif 1 plus 1 elektron berarti dia akan melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya kita perhatikan energinya semakin ke bawah semakin kecil kenapa semakin kecil dari bawah dari atas ke bawah jadi energi ionisasi adalah energi yang untuk melepaskan 1 elektron pada elektron yang terluar misalkan tadi Na tadi sudah contoh Li sekarang Na Na nomor atomnya 11 berarti konfigurasinya 281 maka cenderung untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya membentuk ion Na positif konfigurasinya 281 Na punya 3 kulit melepaskan 1 sehingga menjadi 2 kulit energi ionisasi disini terlihat Na 496 semakin ke bawah kenapa semakin kecil semakin ke bawah tadi kan jari-jari atomnya semakin besar karena jarak dari inti sampai elektron terluar semakin jauh karena semakin jauh jaraknya maka elektron yang terluarnya terjadi tarik-narik antara elektron 2 dengan inti atom karena jaraknya semakin jauh maka dia cenderung mudah melepaskan elektron dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin banyak semakin besar jarak antara inti dengan elektron semakin jauh maka lebih mudah melepaskan elektron kalau lebih mudah melepaskan elektron energinya bagaimana besar atau kecil kalau mudah otomatis karena mudah berarti mudah melepaskan sehingga energi ionisasinya kecil ini dari atas ke bawah semakin kecil karena jarak inti dengan elektron keluar semakin jauh semakin mudah melepaskan karena energi yang kedua dari M positif akan melepaskan satu elektron lagi menjadi M2 positif yang kedua ini M positif dalam bentuk gas membentuk M menjadi melepaskan satu lagi jadi M2 positif tadi yang pertama namanya energi pertama 520 melepaskan lagi contoh NA lagi tadi NA nomor atomnya 11 konfigurasinya 281 melepaskan 1 menjadi M positif 1 konfigurasinya kan berarti tinggal 28 M positif 1 yang konfigurasinya 28 28 berarti menunjukkan disini mempunyai elektron valensi yang stabil 8 melepaskan 1 elektron lagi untuk melepaskan 1 elektron lagi karena sudah stabil butuh energi yang sangat tinggi untuk melepaskan lagi menjadi M2 positif maka karena R butuh energi yang sangat tinggi sudah stabil melepaskan 1 butuh energi yang lebih besar lagi maka kita bandingkan dari energi ionisasi yang pertama tadi 496 dengan energi yang kedua 456 4562 nah hampir 10 kalinya dari stabil dari M positif 1 28 disuruh melepaskan satu lagi butuh energi yang besar untuk melepaskan energi yang kedua butuh energi yang besar maka disini energi ionisasi yang kedua lebih tinggi dibandingkan dari energi ionisasi yang pertama sama dari atas ke bawah semakin kecil karena sama jarak antara itu dengan elektron yang keluar semakin jauh sekarang delta H hidro hidration di beriaksi dengan air hidrasi hidrasi M positif plus H2O membentuk M bukan M positif M lokam bebas plus X H2O membentuk M positif ini energi delta H cenderung untuk berarti berarti cenderungnya negatif semakin ke bawah semakin besar berikutnya dari tabel tadi logam alkali memiliki titik leleh dan titik rendah sudah saya dari ke atas ke bawah semakin rendah sudah saya bahas tadi makin ke bawah titik leleh makin rendah karena tarik menarik atom-atom logam alkali semakin lemah bahkan sesium dan frencium pada sukamat berwujud cair logam alkali mempunyai masa jenis yang rendah lithium natrium kalium semuanya mengapung di atas air sehingga masa jenisnya lebih rendah dari 1 gram per centimeter kubik sebaliknya makin besar masa atom masa jenis logam alkali makin besar ikatan logam antar atom atom logam alkali sangat lemah karena hanya memiliki 1 elektron valensi sehingga logam ini lunak dan mudah dipotong dengan pisau di golongan alkali ini lunak mudah dipotong dengan pisau nah ini gambarannya ini logam natrium natrium kalau dipotong dengan pisau akan terlihat warna jadi semulanya ini ke permukaannya akan berwarna soklat ya tapi kalau begitu dipotong akan berwarna putih mengkilap tapi setelah diluar berapa jam kemudian dia akan berwarna menjadi karena membutuhkan oksida berhasil dengan logam natriumnya berhasil dengan oksida membutuhkan natrium oksida maka warnanya menjadi semula tadi waktu diiris mengkilap setelah dipotong atau dipotong mengkilap setelah berapa menit berapa jam kemudian akan berwarna soklat kembali seperti permukaan yang disini yang tidak diiris ini karena membentuk logam membentuk oksida natrium oksida Na2O di golongan alkali mudah diiris sifat-sifat kimia logam alkali logam-logam alkali terletak pada blok S karena semua konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S jumlah elektron valensi logam-logam alkali adalah satu elektron sudah dibahas tadi kita ulangi lagi Li nomor atomnya 3 berarti ditingkat menjadi He yang nomor atomnya 2 dan 2 S1 Na11 berarti Na itu 10 Na11 Na10 3 S1 K19 AR itu kan golongan gas mulia 18 S1 jadi ditingkat dengan menggunakan gas mulia RB37 berarti KR KR36 5 S1 dan seterusnya untuk mencapai kestabilan logam alkali hanya melepas satu elektron dan jika dilihat dari energi ionisasinya akan berkurang dari Li ke FR sehingga karena energi ionisasi yang sangat rendah maka semakin kebawah logam-logam alkali akan semakin reaktif karena tadi mudah melepaskan elektron sehingga dari kebawah semakin reaktif sekarang reaksi logam alkali yang pertama logam alkali mudah beraksi dengan air reaksi logam alkali dengan air menghasilkan basah dan gas hidrogen dan sejumlah energi yang sangat besar kita perhatikan video kali ini reaksi alkali dengan air litium itu dimasukkan langsung beraksi itu ada apinya reaktif reaktif sekali jadi begitu dimasukkan dalam air sangat reaktif sodium natrium natrium kita masukkan dengan air sama reaktif dan menghasilkan panas ada apinya berarti panas eksplosion in slow motion ini dilambatkan apa yang terjadi kalau diprapekan di alam kita masukkan sangat dasar sekali sampai tinggi asapnya potasium kalium menunjukkan sangat reaktif sampai asapnya banyak rubidium rubidium klatikan di alam sesium sangat reaktif sekali dan jumlahnya sedikit sesium terakhir fransium karena termasuk nah itu fransium asapnya sangat banyak antara lain reaksi logam alkali dengan air dari video di atas dapat dilihat dari litium sampai fransium logam alkali dengan air semakin kuat semakin reaktif jadi reaksinya logam L dengan air akan membentuk suatu larutan yang bersifat basah dan asapnya tadi yang sangat adalah gas hidrogen dan karena tadi menyebutkan panas sehingga reaksinya bersifat exoterm melepaskan panas reaksi logam alkali dengan oksigen reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida peroksida dan superoksida litium dengan oksida membentuk senyawa Li2O berarti kita perhatikan bilangan oksidasi O di sini berapa Li golongan 1A sama golongan 1A selalu bilangan oksidasinya positif 1 positif 1 kali 2 berarti positif 2 maka O adalah min 2 namanya adalah litium oksida Na dengan O2 juga bisa sama membentuk Na2O berarti sama bilangan oksidasi O di sini adalah min 2 sehingga nanti namanya sama yang di atas natrium oksida Na juga bisa membentuk Na2O2 coba diperhatikan bilangan oksidasi O pada senyawa Na2O2 Na golongan 1 O positif 1 kali 2 berarti positif 2 O min 2 berarti di sini harus karena tadi 1 positif 2 berarti O2 juga harus min 2 dibagi 2 O nya min 1 maka penamanya tadi pada Na2O O nya min 2 pada Na2O2 berarti O nya min 1 bilangan oksidasi O umumnya min 2 nanti pada senyawa peroksida dan super oksida bukan min 2 pengecualian Na2O O nya min 2 maka namanya tadi natrium oksida sedangkan pada Na2O2 O nya min 1 sehingga namanya natrium per peroksida k k k k juga bisa membentuk k 2 o berarti o berapa min 2 karena min 2 berarti namanya natrium kalium oksida k juga bisa membentuk k o 2 beda lagi berapa o disini k positif 1 berarti O2 nya harus min 1 karena ada 2 atom O maka min 1 dibagi 2 sama dengan min setengah di pada k O2 benar sedangnya min setengah jadi ada min 2 min 1 dan disini ada min setengah sehingga namanya beda lagi k 2 O karena min 2 namanya kalium oksida dan k O2 min setengah namanya menjadi kalium super oksida Rb bisa juga membentuk Rb O2 berapa finansiasi O disini min setengah ya sama seperti K O2 berarti ini adalah senyawa super oksida CS membentuk CS O2 jadi semakin kebawah semakin membentuk senyawa yang super super oksida berarti prosiasinya adalah min setengah rubidium super oksida sesium super oksida senyawa super oksida dan super oksida dipulai dari reaksi dengan jumlah oksigen yang berlebihan logam Li dan NK membentuk oksida Na membentuk bi oksida sedangkan K RB dan CS membentuk super oksida logam reaksi logam alkali dengan hidrogen logam alkali berhasil dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida 2L plus H2 membentuk 2LiH H umumnya mempunyai bilansidasi positif 1 karena kalau disini berarti berapa contohnya Na dengan H2 membentuk 2NAH Na kolongan 1 positif 1 berarti hanya adalah Min 1 pengecualian pada senyawa hidrida umumnya hal mempunyai bilansidasi 1 pada senyawa hidrida Min 1 Natrium hidrida sama kalium hidrida juga Min 1 reaksi logam alkali dengan halogen logam alkali berhasil dengan halogen membentuk senyawa halida taksi 2L plus I2 membentuk LX contohnya senyawa Na dengan CL2 membentuk Na CL untuk garam Na CL K dengan I2 membentuk KI kalium iodida reaksi logam alkali dengan asam pot encer logam alkali berhasil misalkan asam pot encer HCL 0,1 M termasuk yang encer kalau 1 M sudah yang kuat reaksi ini terjadi dengan cepat dan reaksinya disertai dengan ledakan dan nyala api L plus H positif bentuk L positif plus H2 misalkan logam yang natrium dengan HCL akan membentukkan berarti Li HCL L ENA L plus H2 reaksi logam alkali dengan non-logam membentuk garam jadi tadi dengan golongan 7A halogen sama halogen juga non-logam bisa berhasil dengan non-logam yang lain berarti di belakangnya lagi golongan 7A berarti golongan 6A membentuk garam 2 NA plus S 6A membentuk NA 2S ingat-ingat penamaan karena ini terjadi ikatan ion NA golongan 1A S logam dengan S logam membentuk ikatan ion semua senyawa ion tidak mengenal penamaannya kata namanya tidak mengenal awalan monoditri jadi nama disini dalam senyawa ion NA2S bukan dinatrium bukan tidak ada awalan monoditri namanya cukup natrium sulfida ingat-ingat pemberian nama untuk senyawa ion dan senyawa kovalen beda tidak mengenal awalan monoditri sifat karakteristik logam alkali logam alkali memiliki sifat yang khas karena jika logam alkali dibakar akan menghasilkan warna nyala yang berbeda kalau LI positif biasanya dibakar senyawa litrim kolorida LICL memberikan warna merah tua di dalam gambar di sini natrium dalam senyawa NACL memberikan warna kuning coba nanti kamu praktekan di rumah bagaimana garam dapur betul tidak berwarna kuning kalium akan memberikan warna ungu rubidium memberikan warna merah biru dan CS positif memberikan warna biru kegunaan logam alkali dalam kehidupan sehari-hari lithium digunakan pada baterai untuk alat padru jantung kalkulator jam kamera hp laptop dan lain-lain li digunakan juga untuk paduan logam magnesium dan aluminium paduan logam campuran paduan ini bersifat sangat ringan tetapi kuat sehingga dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang natrium pop natrium ini digunakan pada lampu penerangan jalan untuk memberikan warna kuning lelehan natrium digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe LMFBR liquid metal fast breather reaktor dalam senyawa NaOH atau disebut juga dengan soda kaustik digunakan untuk membuat produk seperti rayon kertas sabun pembersih tekstil dan beberapa polimer logam natrium digunakan sebagai makanan dalam bentuk senyawa seperti garam NaCl memberikan rasa asin pada makanan juga sebagai zat aditif seperti Na2SO3 NaNO2 dan NaNO3 untuk mencegah tumbuhnya bakteri biasanya untuk pengawet makanan pada makanan dalam kalen dan sebagai penyedap rasa yang dikenal dengan nama MSG monosodium glutamate atau disebut juga dalam kehidupan hari kita sebut dengan nama vetsin atau micin senyawa Na2CO3 untuk bahan celup tekstil penyamakan kulit deterjen untuk melunakan air sada soda kue NaHCO3 sebagai pengembang dalam pembuatan kue kalium senyawa KNO3 dan KCL digunakan sebagai bahan peledak dan kembang api atau petasan KNO3 menyuplai oksigen untuk membakar bahan bakar pupuk NPK yang mengandung K yang penting bagi pertumbuhan tanaman K dan Na di dalam tubuh diperlukan sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik dalam dunia kedokteran gerakan ion-ion Na dan K dalam sel otak digunakan untuk mengukur gelombang otak KU2 digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah kapal selam dan digunakan untuk memulihkan seorang yang keracunan gas disuplai dengan menggunakan K O2 karena O-nya lebih banyak rubidium rubidium memiliki potensial ionisasi yang rendah dan digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultiplier untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik sesium sesium digunakan pada sel fotolistrik jika terkena cahaya CS akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektroda positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik untuk standar satuan detik pada jam atomik sesium standar pembuatan logam alkali litium sumber litium adalah spodumen LiAlSiO32 kali spodumen dipanaskan pada 100 derajat celsius lalu dicampur dengan H2SO4 panas dan dilarutkan ke air untuk memperoleh larutan Li2SO4 kemudian Li2SO4 direaksikan dengan Na2CO3 membentuk Li2CO3 yang sukar larut Li2SO4 dan Na2CO3 membentuk Li2CO3 dan Na2SO4 setelah itu Li2CO3 direaksikan dengan HCl untuk membentuk LiCl Li2CO3 plus 2HCl membentuk 2LiCl plus H2O plus CO2 ini dapat diperoleh dari elektrosis lelehan LiCl pada katoda akan masuk ion Li positif plus elektron membentuk Li pada anoda masuk ion 2Cl-min membentuk Cl2 plus 2E Natrium sumber utama Natrium adalah dari air laut campuran CaCl2 dan NaCl CaCl2 ini berguna untuk menurunkan titik cahit dari 800 C menjadi 500 C Na hanya dapat diperoleh pada elektrolisis leburan atau lelehan NaCl pada katoda akan masuk ion Na positif plus elektron membentuk Na pada anoda yang masuk adalah ion 2Cl-min membentuk Cl2 plus 2 elektron ini pada Natrium ini sama pembuatannya pada waktu kita mempelajari pada halogen itu pembuatan gas Cl2 kita sudah mengenal gambar ini adalah proses down jadi disini karena kita beratrium sama bahannya adalah campuran CaCl2 dan NaCl yang berada Cl laut kemudian pada katoda dihasilkan logam Na disini kemudian pada ruang anoda dihasilkan gas Cl2 ini gambarnya sama waktu kita belajar pada pembuatan Cl2 Kalium sumber utama Kalium adalah silvit KCl logam K diperoleh dengan metode reduksi dimana lelehan KCl direhasikan dengan Na Na plus KCl membentuk K plus NaCl reaksi ini berada dalam kestimbangan karena K yang terbentuk mudah menguap maka K dapat dikeluarkan dari sistem dan kestimbangan akan bergeser ke kanan untuk terus memproduksi K rubidium metode reduksi logam Rp dibuat dengan produksi lelehan senyawa RbCl Na plus RbCl membentuk reaksi kestimbangan Rp plus 2 NaCl reaksi ini berada dalam kestimbangan karena Rp mudah menguap maka Rp akan diproduksi terus dengan cara yang sama seperti K tadi sesium metode reduksi logam sesium dapat dibuat dengan meredusi lelehan senyawa CSCL Na CSCL plus membentuk reaksi kestimbangan bentuk CS plus NaCl reaksi berada dalam kestimbangan karena CS mudah menguap maka CS dapat dipulai terus dengan cara yang sama seperti K jadi tadi dengan pembuatan sesium sudah selesai seperti biasanya kalian catat atau diringkas terserah kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini ada 5 soal kamu catat atau catat ringkasannya kemudian jawab pertanyaan dan foto kemudian kirim saya kira cukup pertemuan kali ini salam sehat selalu satu Indonesia kita lawan covid-19 dengan study at home jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh